Hi everyone, welcome back to my channel, Azeek! Heeey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard Di video kali ini, sesuai dengan request teman-teman Gue akan bikin one brand tutorial dari Makeover! Di video kali ini, gue gak cuma makeup tutorial aja Gue juga bakalan ngasauin 9 produk dari Makeover Yang ngehit di 2019 ini Ausannya kenapa? Tungguin sampe abis Jangan di skip ya videonya Kalo teman-teman penasaran gimana cara makeup gue dan produknya apa aja? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya! Abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya And now let's move on to this tutorial! Hiyaaa! Gue mau pake ini produk terbarunya dari Makeover Yaitu Makeover Power Skin Water Charge Moiturizer Jadi ini tuh pelembab, tapi teksturnya cair Ini baru pertama kali sih gue nyobain Gue mikir tadi disemprot, tapi ternyata cuma dipump Terus digosokin di tangan, langsung diarahkan ke white shirt Mungkin karena teksturnya yang cair ya, jadi ini cepet banget gue harus ngeresep di mukanya Gue mau pake primer yang gue pake ini yang Makeover Velvet Mattifying Primer Makeover itu punya 2 primer Ini yang pertama nih yang paling gue suka, ini termasuk primer favorit gue selama 2018 Dan yang satu lagi itu untuk dry skin, jadi gue tuh gak cocok pake yang itu Kalo yang ini bisa bikin minyak-minyak tuh terhempaskan! Ini gue mau pakein foundation yang Power Stay Ingat ya, shadenya W42 yang Warm Sand So far ini kuas flat brushnya tuh favorit gue banget Jadi gue biasanya kalo pake foundation, pake flat brush ini Hasilnya lebih coverage dibandingin pake sponge Ini baru gue pake 2 pump, tapi menurut gue ini udah medium coveragenya Kalo temen-temen pengen lebih ngebuild up lagi Setelah pake 2 pumpnya gini, boleh di reapply lagi foundationnya Ini pake Makeover yang Power Stay Mattifying Transparent Powder Ini tuh gak ada warnanya, bawah mata gue itu udah punya keliatan banget ya Ada garis-garisnya So, gue lagi gak mau pake concealer, jadi setelah pake foundation langsung di-bake Jangan khawatir walaupun kamu sekarang terlihat seperti sadar kok Tapi nanti abis ini bisa di hapus So, gue juga suka banget nge-baking bagian hidung gue Supaya lebih matte aja, karena hidung gue sangat berminyak Kalo buat alisnya, gue mau pake yang Makeover Brow Styler Eye Definer Yang shadenya Americano dan Mocha Americano-nya buat nge-frame sama dibuat di ujung alis Sedangkan yang Mocha buat sisi di bagian awal-awal alis Supaya ada gradasinya Kalo ngerasa alisnya ketebelan, tenang aja Tinggal disiket Right, alisnya udah rapi Sekarang gue mau pake eyeshadow Sebenernya gue gak tau sih mau bikinnya kayak gimana banget Tapi biarlah Air mengalir tanpa jauh Airnya ke laut Bagian crease-nya udah selesai Terus gue mau pakein concealer Tapi kalo temen-temen gak punya, pake foundation aja Buat di bagian lipatan matanya Terus kalo udah rapi Baru gue pakein eyeshadow yang warnanya emas Yang dari Trivia Eyeshadow-nya Makeover Buat eyelinernya yang gue pakein Ujungnya kayak gini Kayak buat ngelukis Sekarang saatnya untuk menghempaskan bekas backingan Nih langsung jadi halus banget gitu loh Area sini Buat bagian bawah matanya mau gue samain sama warna bagian crease Setelah waterline-nya dikasih eyeliner yang warnanya nude Buat gue mau pakein mascara Buat di bagian atas sama bawah bulu mata Serius ya, gue penasaran banget sama Makeover Multi Fix Matte Blusher Jadi lo tau kan gue tuh suka banget pake blush yang cream gitu Ini cream tapi matte Jadi yaudah kita cobain ya Nih coba gue liat di tangan Tuh warnanya peachy tone gitu Langsung mau gue cobain Kayaknya ini pertama kalinya deh gue nyobain blush on yang matte tapi cream Nyebrang dikit Nyebrang lagi Terus tinggal diratain pake jari Pastiin jari lo bersih Untuk mengkunci makeupnya Temen-temen tau banget deh gue udah sering banget ngerekomendasiin ini Yang Power Stay W42 Biasanya sih ini gue pake buat kuncian kalo foundationnya kegelapan Tapi ini foundationnya udah match Jadi gue pakenya sedikit saja pake kuas besar Gue mau tambahin sedikit lagi blush onnya Biar lebih numb fall Keinnya bener-bener kayak di bawah mata gitu loh Tengah 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 Oke guys ini dia hasil makeupnya Gimana temen-temen suka atau engga dengan makeup yang kayak gini Menurut gue makeup yang kayak gini tuh makeup Rachel Goddard 2019 banget Soalnya ada tocinnya Tompel cinta Ngobrol-ngobrol tentang produknya makeover yang tadi gue pake Gue mau ngerekomen sembilan produk makeover Sembilan produk makeover Tengah Yaudah lah ya ini udah sering banget gue omongin di setiap video gue Jadi ga usah dibahas lagi Betapa bagusnya buat kulit yang berminyak Terus ini foundationnya jujur gue baru pake 2 kali Tapi sesuka itu Jadi kalo cuman dipake 2 pump Itu kulit lo sendiri Tapi kalo misalkan lo pengennya lebih build coverage Lo boleh pump sampe 4 kali Itu tetep keliatannya natural dan ringan Dan hasilnya matte juga jadinya gak bakalan cepet berminyak Dua bedak dari Makeover Yang pertama Powerstay Matte Powder Foundation Dan yang Powerstay Mattifier Transparent Powder Menurut gue juga ini juara Tapi ini sih, ini koncian banget Buat temen-temen yang kulitnya lebih gelap Terus bingung kan mau pake bedak apa Ini W42 yang nomor gue banget Gue juga mace sama blushnya Makeover Ini yang bentuknya stick gitu Jadi kan temen-temen tau gue sukanya yang krim Tapi ini tetep matte, lucu Dan ini juga eyelinernya warna nude Dia tuh ada warna putih sama yang warna nude Kalo menurut gue, warna nude ini keliatan lebih natural Kalo dipake waterline di bawah mata dibandingin yang warna putih Eyeshadow Ini Trivia Eyeshadow Golden Express Warnanya canci-canci banget Ini warna-warna aman yang bisa dipake buat sehari-hari Dan yang warna paling terang ini bisa juga dipake buat highlighter Terakhir, waktu gue pake dua lipstick ini Banyak banget dari temen-temen yang nge-DM pake lipstick apa Geng, gue pake lipsticknya Makeover yang ini gue campurin Dan hasilnya super loop banget Ini matte tahan lama Dan bisa juga dipakein buat blush on Oke guys, sekian dulu video dari gue Kalo temen-temen belum subscribe channel ini Langsung subscribe sekarang juga Karena ada video baru setiap minggunya Dan kalo temen-temen belum nonton video gue sebelumnya Bisa klik di atas atau di bawah sini And once again, thank you so much for watching I'll see you on my next video Stay kece, bye-bye Bye-bye, bye-bye